Teh tarik menarik hati warga Batam Kepulauan Riau Pemirsa. Teh tarik dinikmati saat membuka dan menutup hari. Sebagian warga Batam menikmati teh tarik pagi hari, sebagai penyegar saat akan beraktifitas atau sore hari, menemani waktu santai. Pembuatannya cukup mudah. Suduhan teh dicampur susu, lalu diaduk dengan cara ditarik berkali-kali. Teh tarik pada awalnya disajikan orang India yang migrasi ke Semenanjung Melayu dan bekerja untuk perkebunan karet dan industri pertambangan. Seiring waktu, teh tarik bisa dinikmati semua kalangan. Teh tarik juga menjadi penggerak sektor umum. UMKM bertujuan semakin mempopularkan teh tarik di gelar acara yang menyajikan lebih dari 2.000 gelas teh tarik. Untuk membuat ribuan gelas teh tarik, menghabiskan 32 galon air mineral kemasan 18 liter, susu murni 85 kaleng, dengan ukuran masing-masing teh racikan seberat total 10 kg. Sebenarnya teh tarik ini sudah lama ya di Kepri. Dulu awalnya orang India Muslim yang mengawali, tapi ini menyebar kalau kita keliling ke Kepri, ada semua teh tarik. Saya kemarin ke Natuna, ke Karimun, dan lain-lain, itu ada. Nah, ini juga di Singapura, sama Malaysia juga sama. Ada teh tarik. Jadi, saya ingin membuat teh tarik ini mendunia ya. Dari Batam Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan.